Oke kawan-kawan kita dari Bluecode Indonesia yang dicoba disini buat berbagi ilmu sedikit tentang apa sih software 3D itu dan bagaimana cara kerjanya kebetulan disini ada teman saya yang sering banget buat model-model 3D gitu ya walaupun gak terlalu expert tapi ya sedikit-sedikit mungkin kita bisa berbagi ilmu bagaimana cara membuat model 3D yang baik untuk ya pertama hobi atau mungkin teman-teman lagi bikin game banyak oleh sebab itu sekarang kita coba buat sedikit tutorial basic yang mendasar banget bagaimana cara mengoperasionalkan software 3D disini kita pakainya software Blender ya supaya pertama ini free gratis tapi ya spek lumayan lah harus supaya menunjang jadi gak banyak ngelag gitu kayak disini perkenalkan saya Dimas dan ini temen saya Bang Jack ya dia sering banget buat upload-upload modeling 3D kalian bisa lihat hasil-hasilnya di free3d.com ya nah begitu kita sekarang coba perkenalin dulu nih software Blender itu isinya apa aja dan bagaimana sih workspace-nya tool-toolsnya apa aja kita akan bahas sedikit disini nanti di part berikutnya kita akan jelasin bagaimana membuat objek 3D yang oke gitu buat teman-teman sekalian oke teman-teman sekarang kita langsung aja ya pengenalan ke software Blender nya tools-toolsnya apa aja dan gimana cara worksnya kembang dia langsung aja nih gimana dari sini kita pakai blender 29 ya bedanya apa sama yang versi lawas atau yang versi terbaru yang versi lawas sebenarnya sama-sama aja udah ya cuman lagi masih lagi pengembangan yang versi 2.8 nya cuman kalau yang 2.8 kalau saya lihat sih tampilannya udah beda enggak seperti ini ya gitu udah warnanya lebih seperti teman gitu lah udah standarnya yang versi 2.8 kalau 2.79 hampir sama kayak blender yang kebawahnya kayak versi yang orang low nya lah gitu kan hampir sama kayak gini kalau 2.8 emang udah beda gitu oke oke sekarang apa aja nih tulus-tulusnya ya pertama kan kita kalau dibuka nih pasti blender seperti ini ya untuk buat itu 79 pasti semuanya juga seperti kayak gini nah kita pasti kelihatan ada gambar indah ada orang yang lagi memang itu apa ini lah gitu kan nah kita kalau pas pertama kali mau bekerja sesuatu yang kita klik ini aja semangat tempat ini pasti lah gambar ini nah tampilan disini kita kan ada cube disini tuh ya standarnya sama sama kamera ini kan ini kamera ini cube gitu kan kalau yang titik bulat itu apa ya ini kayak kalau itu pencahayaan kalau itu kan kayak light lah gitu kalau itu istilahnya lampu atau apalah gitu lampu itu bisa disebutnya gitu oke jadi teman-teman ya kalau kalian buka interface objek pertama di blender ini ada tiga objek yang bakal kalian lihat kalian lihat awal banget nih ada kamera kamera itu untuk render ya ada objeknya juga ada lampu standarnya itu untuk pencahayaan jadi dimana kalian nanti render dalam versi mode render itu nanti objeknya tuh kayak ada yang yang cahaya lah gitu itu kayak cahaya ada ada banyak banget tipe cahayanya nanti kita bahas sekarang kita ini objek standarnya dulu yang ada di blender disini ada perspektif tiga dimensinya ada X Y sama Z ya Nah dimana fungsi-fungsinya itu untuk X itu arah vertikal ke lebih ke arah kamera untuk y-nya itu ke kanan-kiri ya untuk gerakin kalau jennya itu ke atas gitu jadi objek standarnya dan mengenakan plan-nya kalian kotak-kotak ini apa Bang yang ini kayak apa ya ya meter apa sih kalau itu kalau di sogeri grafis itu apa? plan apa? floor-nya ya floor-nya ini ini untuk batas biar kita tahu kalau kita ngedit atau apa bisa tahu ukurannya ada garis-garis bantulah gitu intinya Oh ya skalanya Iya sekarang oke terus tool-tools yang harus dikenali nih untuk awal para apa ya yang mau nyobain gitu untuk software 3D ini kan pada bingung nih ada banyak banget toolnya nih yang yang paling basic tuh apa dulu biasanya biasanya ya biasanya kan biasanya kan ini kayak kita kan tadi udah pasti keluar kotak ya ini kita pas ini nah ini kalau kita kan kalau di blender beda sama di program-program lain kalau klik kiri itu ini apa yang nah ini kalau di blender kita klik kanan sebenarnya kita juga bisa di setting untuk di klik kiri tinggal kalian atur di file file yang namanya ada file ini user purchase nih yang kalau nggak kontrol ILTU gitu kan oh di sini perhatian nah di sini itu kan biasanya ada interface editing input and on kita bahas nanti deh sekarang standar dulu kalau misalnya kita nggak merubah settingan nah untuk untuk grab objek pilih objek tuh pakainya berarti klik-klik kanan klik kanan klik kanan kalau klik kiri fungsinya untuk itu biasanya itu di 3D Pursor ini nih biasanya kalau kita mau nempatin misalkan kita disini mau ngeluarin objek sesuatu misalkan disini kan kalau blender kita mau ngeluarin objek silinder atau apalah sip A gitu kan klik sip terus A nah disini kan ada mesh nah ada plane cube circle objeknya apa gitu ya kalau kalian mau nambah objek atau mungkin untuk centering sesuatu kalian pakainya klik kiri kalau untuk memilih objek ini pakainya klik kanan kita hapus lagi yang ini ya Oke kalau kita mau kembali lagi ini ke titik tengah kita tinggal sip plus C nah ini kita kembali lagi nah disini kita kalau klik kanan ya kita ini keluar yang kalau namanya Aksis atau ini apalagi Aksis Nah kalau kita di geserinya ini sini untuk movement movement untuk daya ya nyata kayak sisnya klik lagi klik simparan tempat berarti kalau untuk memilih objek ke arah yang udah di kunci itu teman-teman bisa menggunakan standar Aksis yang menggunakannya klik kiri lalu di klik diarah panahnya baru kalian bisa gerakin ke atas bawah kanan kiri depan belakang itu untuk standar movementnya kalau untuk free movement itu biasanya kita pakainya grab ya G G G soalnya G nah grab itu lebih ke pergerakan yang bebas gitu bebas jadi kalian mau kemana aja ke atas ke bawah ke rumah tetangga atau mungkin ya nggak apa-apa bisa nah kalau untuk standar movement itu yang yang udah dilock itu dari blender itu pakainya klik kiri tapi diarah panahnya yang mungkin di sebelah sini ya nah di sebelah situ nanti si objek bakal terkunci di di arah aksisnya apakah aksis Z atau X atau Y tergantung teman-teman mau mau milihnya seperti apa nah untuk fungsi-fungsi lainnya apalagi belum ya paling kalau kita masih di di mausnya ini kan kayak tadi yang bernya nah ini kalau untuk rotasi rotasi ini ya berputar-putar berarti ya seperti ini kita tinggal pencet aja scroll apa yang lebih middle middle center ya di tekan kita baru bisa lihat dari samping arah manalah gitu kayak rotasi gitu kan bawah atas gitu kan gitu untuk free camera ya bukan free object ya kamera kalau kita diam di sini gitu kan rotasi view berarti teman-teman jadi untuk video itu kita pakainya scroll tengah untuk khusus blender ya di gerak-gerakin lah mau kemana arahnya gitu bebas oke selain rotasi apa lagi paling kalau dari prestasi ini kan masih ininya apa objek ya masih di sepatutnya nah biasanya kalau kita kalau untuk perspektif lihatnya gitu kita kan nggak mungkin lihatnya dari sudut ini kan dari perspektif ya user-perceptif kan ada yang auto juga ada yang istilahnya apa user-perspektif itu banyak ya iya ada atau ada kanan kiri atas bawah nah itu shortcutnya apa kita kalau misalnya kan di masih di search perspektif perspektif ya kalau kita mau di orto kalau di brander disebutnya orto kalau di sope lain namanya dinamik apa ya dinamik dinamik kalau kalau di bander itu biasanya ada perspektif ini udah orto gitu kan nah kalau kita pengen mode lihatnya lewat ke orto ya ya kita tinggal pencet aja di keyboard ada yang namanya keyboard 5 shortcut ya ya shortcut tinggal pencet aja kita 5 ini udah masuk ke user orto nah ini kan masih free ya ini udah masuk masuk mode user orto tinggal kita misalkan klik yang nomor 1 di keyboard ini udah ada di front front orto jadi dua sudut pandang teman-teman ya ada yang user perspective itu lebih ke 3d 3d banget gitu ya kalau yang user orto apa sorry ortographic itu lebih ke arahnya dia lebih presisi gitu biasanya kalau di orto itu biasanya untuk pengeditan pengeditan lebih enak dipakai untuk buat ngedit ini masih di objek mode ini kita belum masuk ke edit mode gitu jadi untuk pengenalan awal kita bikin ada perspektif dua perspektif umum di blender itu ada yang user perspektif dan orto nah orto juga ke bagi ada banyak sudut kayak front ini kan ini masih di frontnya ada yang right kanan berarti kita kalau pengen ke kanan kita tinggal klik nomor 3 aja nomor 3 di keyboard kalau ctrl 3 ini ctrl 3 ini di kiri berarti left ya kalau arah sebaliknya bisa juga pakai shortcutnya nomor 9 kalau nggak salah ya jadi kanannya standarnya nomor 3 nomor 1 itu front kalau belakangnya itu bisa pakai kontrol 1 atau nomor 9 dia langsung nah ini baik kalau kontrol 1 di belakangnya belakangnya jadi depan nomor 1 kalau back itu pakai kontrol 1 kanan nomor 3 kalau mau kirinya kontrol 3 gitu kalau 7 ini atas kalau kontrol 7 atas kalau kontrol 7 di bawah jadi dia sebaliknya jadi kontrol itu fungsinya kalau pakai nabok ya di sini fungsi nabok itu nomor 1 itu depan 3 itu kanan 7 itu atas nah untuk fungsi sebaliknya misalkan bawah teman-teman tinggal pencet kontrol 7 kalau mau kiri berarti kontrol 3 kalau mau belakang kontrol 1 berarti gitu ya itu untuk mengganti sudut pandang Oke selanjutnya apalagi ini kan disini masih objek modenya apa kita bahasa suka edit modenya gimana ya next aja kali ya sekarang kita pengenalan dulu nah itu fungsi-fungsi dasar yang udah kita terangin sedikit ya nanti di part berikutnya kita bakal bahas tentang edit modenya dan fungsi-fungsi lainnya yang ini juga oke terima kasih